Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di backpacker unik baik teman-teman hari ini kita ada pertanyaan penting sekali ya kalau umpamanya teman-teman akan berumroh berapa lama sih umroh akan kita selesaikan baik Hai pantau bawa terus channel ini dan tonton sampai habis untuk menjawab keingin tahuan kita Nah kalau kita berangkat umroh dari Jeddah ya dari kita sudah menggunakan ikhrom kalau teman-teman sudah turun dari bandara King Abdul Aziz Jeddah dan sudah siap dengan ikhrom maka kita akan mulai perjalanan menuju ke Mekah melewati jalan Torik Mekah perjalanan ini kurang lebih akan menempuh waktu sekitar satu jam ya karena kurang lebih adalah 60 km jarak antara kota Jeddah dan kota Mekah walaupun Jeddah termasuk adalah provinsi Mekah namun kota Jeddah bukan tanah suci ya kota Jeddah hanya mendekat dari tanah suci atau dekat dengan tanah suci memasuki kota Mekah kita akan bertemu dengan sebuah gate atau pintu masuk kota Mekah ya dimana dimana petugas akan memeriksa ya atau memperhatikan kendaraan yang masuk ke dalam kota Mekah dari gate kota Mekah menuju Masjidil Haram perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit jika kondisi dalam suasana lancar setelah kita sampai ke dalam kota Mekah bagi teman-teman yang berangkat umroh langsung dari tanah air ya biasanya akan memasuki hotel yang kita pesan untuk beristirahat sejenak selanjutnya jika dianggap istirahat telah cukup maka akan melanjutkan umroh paling tidak istirahat di hotel itu sekitar 2 jam dan jika hotelnya sangat dekat dengan Masjidil Haram kita cukup jalan kaki untuk menuju Masjidil Haram maka ketika kita sudah sampai di Masjidil Haram kita akan melakukan Tawaf kemudian dilakukan selama kurang lebih 15 sampai 30 menit setelah Tawaf kita akan melakukan Salat Sunnah ya tentu saja banyaknya rokaat sangat tergantung dari keinginan kita setelah Salat Sunnah selesai kita akan langsung menuju ke daerah Safa dan Marwah untuk lakukan SAI pulang pergi pulang pergi 7 kali dan akan diselaikan di daerah Marwah untuk Tahalul itu akan dilakukan kurang lebih 15 sampai 30 menit setelah selesai kita Tahalul kita bisa mengganti ikhrom kita pakaian ikhrom kita dengan pakaian biasa dan kita bisa kembali ke hotel demikian waktu yang kita butuhkan teman-teman bisa menghitungnya untuk menyelesaikan satu kali umroh mudah-mudahan bermanfaat terima kasih jangan lupa untuk subscribe dan like jika anda suka dengan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih